Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Sukron pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara menginstall Android 10 MSM Extended ROM versi 12 pada Samsung Galaxy J5 2015 mari kita lihat pada tentang ponsel nomor model SMJ500G versi Android saat ini 6.0.1 HP ini sudah saya install TWRP pastikan Anda juga telah menginstallnya atau cari tutorial di Youtube untuk HP ini saya telah membackup semua data karena nanti HP ini akan menjadi seperti HP baru lagi dan tidak ada data di dalamnya disini saya sudah mendownload ROM dan menyimpannya pada kartu microSD ini adalah Extended ROM yang berbasis Android 10 dan OpenG Apps untuk Android 10 kita matikan HP terlebih dahulu jika HP sudah benar-benar mati Anda masuk ke mode TWRP dengan menekan tombol power, home, dan volume atas secara bersamaan tekan dan tahan 3 tombol ini sekitar 10 detik sampai muncul logo TWRP baru Anda lepaskan saya kurangi dulu kecerahan TWRP ini agar tidak terlalu silau di kamera langkah pertama Anda tekan Mount dan centang semuanya lalu kembali sekarang tekan Wipe lalu tekan Adventure Wipe centang 5 item paling atas ini tapi jika Anda menyimpan ROM pada internal storage atau memori HP Anda tidak perlu mencetak internal storage lalu geser ke kanan atau swipe to wipe Wipe complete, successful lalu kembali sampai menu utama tekan Mount pilih Select Storage saya pilih microSD card karena saya menyimpan ROM ini pada kartu memori lalu kembali kemudian Anda tekan Install cari lokasi ROM di mana Anda menyimpannya pilih ROM ini Anda bisa swipe ke kanan pada bagian bawah ini atau swipe to confirm flash tunggu proses ini hingga selesai kira-kira sekitar 2 menit sebelumnya saya juga telah menginstall Samsung Experience ROM versi 5.0 Android 7.1.1 dan sudah stabil Anda bisa klik pada tanda E di pojok kanan atas atau lihat pada akhir video nanti penginstalan ROM sudah selesai dan sukses install zip successful lalu kembali sekarang kita install OpenG Apps lalu swipe lagi ke kanan sesuai nama file yang saya flash ini saya memilih ARM Android 10 Pico karena ini paling basic atau paling dasar untuk menjalankan aplikasi Google dan paling hemat memori jika Anda memilih Nano, Mikro, atau bahkan Aroma boleh saja itu sudah bundling dengan beberapa aplikasi Google pasti memakan lebih banyak memori dan menjadi bulletware saya memilih Pico dan menginstall manual aplikasi Google mana saja yang akan saya gunakan nanti dan disini install zip suksesful selanjutnya Anda tekan Wipe Cash atau Delphic lalu swipe lagi ke kanan langkah terakhir adalah tekan Reboot System untuk booting sistem pertama kali memakan waktu sekitar 2 menit sabar dan silakan tunggu hingga selesai disini kita sudah masuk pada menu setup tekan mulai dan atur-atur seperti biasa dan ini adalah tampilan paling awal dari custom ROM MSM Extended aplikasi bawaan sangat sedikit mari kita lihat tentang ponsel nama perangkat masih tetap SMJ500G sekarang versi Android telah naik ke Android 10 dengan kodename J5LTE kita lihat memori internal yang tersedia di sini hanya terpakai 3,14 GB dari 8 GB memori yang terpakai sistem sangat lega tidak sampai 50% custom ROM ini memiliki kostumisasi yang sangat banyak setahu saya ini mirip dengan ROM Nusantara yang ada pada HP lain baiklah saya atur-atur dulu ROM ini ini adalah tampilan setelah saya setup ROM ini mendukung always on display di sini saya menggunakan Nova Launcher yang dikombinasikan dengan icon pack One UI 6 karena saya lebih menyukai tampilan One UI yang terbaru ini adalah tampilan pusat kontrol Anda juga bisa mengeditnya untuk menambahkan atau mengurangi tombol banyak sekali pilihan di sini Anda juga bisa mengatur tema gelap di sini karena tema gelap secara bawaan didukung minimal Android 10 tapi pada HP ini saya menggunakan tema terang saja ini adalah tampilan pada pengaturan baterai ROM ini juga telah memiliki fitur smart charging Anda juga bisa mengatur stop charging pada level baterai 80% di sini juga terdapat tombol reset baterai statistik jika baterai Anda tidak akurat loncat-loncat atau perlu dikalibrasi di sini juga ada temperatur baterai penyimpanan di sini sudah terpakai 4,2 GB dari 8 GB ini masih termasuk sangat lega jika dibandingkan dengan ROM bawaan untuk aplikasi di sini sangat sedikit hanya aplikasi ini saja yang saya butuhkan karena HP ini tidak saya gunakan sebagai HP utama mari kita explore menu extension di sini Anda bisa mematikan 3 tombol di bawah recent apps, home, dan back dengan mengaktifkan disable HWK Anda juga bisa menukar posisi tombol back di sebelah kiri dan recent apps di sebelah kanan dengan mengaktifkan swipe case pada menu decor room di sini Anda bisa mengubah gaya baterai menjadi lingkaran, icon portrait atau Anda bisa sembunyikan dan hanya tampil persentase baterai saja Anda juga bisa mematikan dan menampilkan persentase baterai atau malah menaruh di dalam icon baterai pada menu clock settings di sini Anda bisa mengatur jam bisa Anda sembunyikan atau bisa juga Anda tampilkan untuk posisi jam bisa juga Anda taruh di tengah di kanan atau di sebelah kiri Anda juga bisa menampilkan detik pada jam untuk gaya huruf jam di sini juga bisa Anda ganti dengan huruf yang tipis normal atau tebal kita juga bisa mengambil screenshot dengan cara swipe 3 jari pada menu gesture ini bisa Anda aktifkan atau matikan di sini ROM ini juga mendukung double tap saat di posisi lock screen untuk membuat layar HP mati Anda bisa juga mengganti gaya huruf lock screen di sini Anda juga bisa mengatur notifikasi di sini ingin menampilkan notifikasi pop up atau tidak pada power menu di sini Anda bisa mengaktifkan banyak tombol menu ini akan muncul ketika Anda menekan lama tombol power di sini ada 5 tombol saya akan mematikan 2 tombol dan sekarang tersisa hanya 3 tombol pada menu quick settings di sini Anda bisa menampilkan atau menyembunyikan tombol pengaturan di bagian bawah panel control Anda bisa menampilkan tombol aplikasi yang sedang berjalan Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan charging animation pada menu extra di sini untuk recent apps akan tampil seperti android 10 lainnya jadi bagaimana menurut Anda tampilan dan fitur-fitur dari custom ROM di Galaxy J5 ini silakan berikan komentar di bawah jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya serta jangan ragu untuk melihat video di sisi kanan atau kiri layar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh